Hai senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Rasis semuanya untuk video kali ini sambil akan membahas tentang yang namanya diet resolusi diet kakal coba lagi nah untuk mendapatkan bentuk pada ideal memang tidak mudah namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan untuk resolusi di tahun 2023 kali ini yuk kita lebih berkomitmen melakukan diet yang sehat dengan melakukan diet ekstrim mungkin cepat menurunkan berat badan namun juga mudah naik lagi atau kita sebut dengan diet yoyo mengapa tidak menyetkan diet yang sehat saja jadi selain mendapatkan berat pada ideal gaya hidup pun menjadi lebih sehat jika hidup sudah berubah otomatis daya tahan tubuh kuat dan tidak mudah diserang penyakit jadi dengan satu aksi kamu dapat dua manfaat sekaligus jadi kebiasaan dengan kita bandingkan eating disorder nah apa sih yang disebut dengan eating disorder itu berbagai kondisi psikologis yang menyebabkan kebiasaan makan tidak sehat berkembang bisa disebabkan oleh orang yang mencoba mengatasi perasaan berlebih emosi yang sulit dikontrol perubahan fisik ia menyakitkan dengan cara mengendalikan makanan itulah bangun disebut dengan eating disorder nah coba kita ya bandingkan kita imajinasi ya body image kita dengan eating disorder itu kita selalu membayangkan bodi kita bagaimana 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 ya tak bisa berdampak dengan lingkungan peer pressure ya tekanan pada rekan-rekan kerja kemudian juga kesehatan pada emosi itu akan membuat body image kita terhadap citra fisik kita akan berbeda-beda persepsinya nah diet dan eating disorder itu apa hubungannya eating disorder itu bukanlah gaya hidup tapi adalah sebuah gangguan kalau eating disorder ya diet itu akan menyebabkan penurunan fisik dan psikologis yang akan menyebabkan kelainan juga melanggar diet atau makan berlebih ataupun terlalu ketat juga bisa merasa bersalah dan bingung bagaimana harus makan dan juga tidak bahagia dengan bentuk badan itulah yang biasa disebut dengan diet yang tidak sehat nah ada beberapa tipe dari eating disorder yang pertama adalah bulimia nervosa atau gangguan makan dimana terdapat pengidapnya punya keinginan mengonsumsi makanan dalam jumlah besar sekaligus sehingga sulit untuk berhenti makan biasa muncul pada makanan yang dihindari dan melakukan aktivitas tertentu sebagai kompensasi untuk menjaga berat badan tipe yang kedua adalah bingung eating disorder itu adalah gangguan berlaku makan dimana terdapat episode rutin makan dengan porsi yang banyak sehingga sulit untuk berhenti dimakan dan tidak melakukan kegiatan untuk mengkonsumsi mengkompensasinya jadi sudah makan banyak tapi tidak ada olahraga yang ketiga anorexia nervosa itu adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obesity obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka ini sangat takut memiliki tubuh gemuk atau terlihat gemuk jadi terlalu sering cat berat badan juga itu adalah salah menghindari makanan-makanan tertentu juga salah pembatasan kalori yang berlebihan juga salah dan takut yang berlebih terhadap kenaikan berat badan juga salah apalagi yang disebut dengan Daniel ya penolakan terhadap bentuk tubuh kita itulah tipe-tipe dari eating disorder ada tiga tipe bulimia nervosa bingung eating disorder dan anorexia nervosa dampak kesehatan dari eating disorder ini adalah untuk anorexia bisa melakukan kita sakit kepala gagal ginjal tekanan darah rendah padatan tulang berkurang sedangkan bulimia adalah reflux reflux adalah kondisi ketika asam lambung naik kembali ke kerompongan juga bisa menyebabkan serangan jantung tekanan darah menjadi rendah konstipasi atau susah buang air besar atau juga bisa terkena diare sedangkan bingung eating disorder adalah berat badan naik karena makanan terlebanyak ya extreme gangguan tidur tekanan darah tinggi dan gangguan pedut juga menyebabkan diabetes berdampak kesehatan dari tiga tipe dari eating disorder ini nah makanya kita harus mengubah mindset kita menjadi yang lebih sehat healthy mindset healthy diet healthy body kita mengubah mindset kita menjadi lebih sehat sehingga kita mendapatkan diet yang sehat dan juga mendapatkan bentuk tubuh yang sehat di marilah kita mencapai impian kita melalui perubahan enam gaya hidup kita yang pertama adalah kita mengubah pola pikir kita kita harus bisa lebih percaya diri maksudnya membuat kita mampu mencapai goals kita kita harus mencintai diri sendiri apapun bentuk tubuh kita terus mencintai tubuh kita dan berpikiran positif jadi mengatur hidup demi kesehatan tipsnya adalah kita jadikan berpikir positif sebagai prioritas dan kita kelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan motivasi serta lingkungan yang positif yang kedua adalah diet jadi itu ada berbagai macam kita harus memiliki diet yang tepat ya di karbohidri tidak tinggi dan juga meserat kayak protein dan lemak sehat jadi ini adalah kita ketahui tipe diet kita sendiri untuk mengatur jenis sistem proporsi makanan guna mencapai tujuan berat badan dan kesehatan minimal jadi sehingga banyak yang gagal diet karena tidak tahu tipe dietnya yang bagaimana nanti akan kita bahas ya di ada beberapa rekomendasi asupan protein harian untuk berbagai tujuan kalau untuk menjaga kesehatan umum tubuh kita saja adalah dengan 0,8 gram per kilogram berat badan kita kita mengkonsumsi protein cukup 0,8 gram per kilogram berat badan kita kalau kita hanya ingin menjaga kesehatan kalau kita ingin mempertahankan masa otot supaya tidak terlihat kendur atau kita ingin mengencangkan untuk kita satu gram per kilogram berat badan kita benar kalau ingin meningkatkan masa otot diselakkan dengan beberapa olahraga dan mengelakkan pengelolaan berat badan itu adalah 1,2-1,7 gram per kilogram dalam berat badan kita kemudian lemak sehat itu adalah berguna lemak itu adalah dua muka ya bisa ada lemak jahat dan lemak sehat di lemak sehat itu melindungi organ tubuh kita dalam tubuh kita pasti ada lemak ya untuk menopang organ tubuh kita kalau kita tidak ada lemak maka di dalam tubuh tubuh kita jantung hati paru-paru tidak akan tertata dengan baik jadi mereka bisa tertata dengan baik karena ada lemak lemak itu ada yang baik dan ada yang tidak baik di yang lemak sehat itu melindungi organ tubuh kita dan juga bisa mengontrol lemak jahat atau LDL produksi hormon dan membantu penyerapan beberapa vitamin karena ada beberapa vitamin yang larut dalam lemak contohnya vitamin A, D, E, dan K dan aktivitas ya olahraga di seperti kita ketahui dari WHO organisasi kesehatan dunia menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya ya tipsnya kita dianjurkan untuk melakukan 30 menit olahraga perharinya jika terasa berat gunakanlah lima minis rule ya kita olahraga lima menit sebentar istirahat lima menit lagi bentar istirahat di jangan terus-menerus 30 menit kalau untuk pemula kemudian ada beberapa tipe olahraga yang disarankan yaitu bisa contohnya aerobik itu bisa meningkatkan kebukaran dia adalah eh strength ya mengangkat beban-beban kecil itu bisa menjaga masa otot dan kekuatannya dan balance untuk menjaga kita tidak mudah jatuh ini ada flexibility mencegah nyeri kesendian dan kram pada otot yang keempat itu adalah kita mengelola stres kita stres itu sudah menjadi bagian kehidupan jadi bagaimana cara mengendalikan stres itulah yang paling penting tipsnya adalah cobalah menemukan hobi berhasil semuanya berpikir positif olahraga dan meditasi atau yoga dengan meditasi yang baik maka kita bisa mengendalikan stres kita karena dengan meditasi kita akan mengosongkan pikiran sehingga kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang membuat kita stres pola tidur ya jadi banyak orang mengatakan saya tidur cukup tapi tidur itu harus yang benar-benar berkualitas bukan hanya tidur dengan jumlah durasi jam yang pas tetapi tidak berkualitas itu juga tidak sebut dengan pola tidur yang sehat dan kalau hormon lapar kita naik kita akan juga bisa menyebabkan ke ya berbagai macam penyakit jadi tipsnya ciptakan suasana nyaman-nyaman ruang gelap dan sunyi suku nyaman itu sesuai dengan ya kepribadian masing-masing ada orang yang memang tidak suka gelap boleh disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang penting nyaman hindari makan besar dekat jam tidur termasuk makanan atau minuman dengan MSG kafein dengan alkohol dan berdegas di menjelang tidur bisa karena minum air yang berkualitas dan pola makan ya di kapan kita makan sama pentingnya dengan apa yang kita makan jadi ada yang suka ke sarapan itu makan hanya alas kedarnya karena biasanya sarapan orang lebih cenderung ya kurang mengkonsumsi sarapan dengan baik karena bangun telat kemudian waktu kerja sudah mepet jadi makan sarapan ala kadarnya sehingga dibantai lah pada makan di malam hari itu adalah salah di kapan berusaha makan itu sama pentingnya dengan apa yang berusaha makan di kita harus makan sesuai dengan waktu kita biasakan memulai hari dengan sarapan yang bergiji memberi jeda tiga sampai empat jam diantara waktu makan kalau kita makan sarapan jam 7 berarti jam 11 mulai kita sudah makan siang dan makan malam minimal tiga jam sebelum istirahat atau sebelum tidur supaya apa kita konsumsi itu semua bisa dicerna dengan baik di aku di arah yang tepat kesehatan menjadi prioritas sama kita sudah memprioritaskan kesehatan kita jadi yang pertama senang untuk menjalani keseharian jadi kita harus jangan stress lagi ya relasi baik dengan makanan jadi kita tidak memilih-milih makanan semua makanan terlapai kalau kita bisa mengkonsumsi dengan tepat dan waktu yang tepat jadi jadi kita perlu yang namanya ke lemannya sebagai pendukung asupan gizi kita dengan produk yang alami aman dan efektif dengan didukung oleh ilmu pengetahuan pertama kita adalah memperkenalkan Nutrilite by body key yang mengandung 12 vitamin 8 mineral 6 gram shrap ya kemudian tanpa pengawet pemasan buatan dan kewarna sintetik non-jempo bebas gula halal dan aman dikonsumsi tanpa lemak trans jadi ada tiga varian rasanya yang pertama ada coklat kemudian rasa baru rasa beri dan cafe latte rasa kopi jadi masing-masing rasa itu mempunyai protein berbeda-beda jadi boleh ditampurkan di dalam minuman jadi sangat tampang ya sangat simpel satu saset saja kita sudah bisa membuat tubuh kita tercukupi dengan gigi pada harian kita sudah ada 12 vitamin dan 6 gram shrap dan juga bisa memberikan rasa kita kenyang yang lebih lama kemudian kedua adalah Nutrilite high protein direct protein for you jadi protein tepat untuk kita semua karena Nutrilite high protein ini mengandung 9 amino esensial seperti kita ketahui asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari asupan makanan tinggi protein satu sajian 13-17 gram protein dengan kualitas yang terjaga terbuat dari kombinasi unik dari kacang kedelai kacang kolong dan gandum yang menghasilkan kualitas protein tinggi mempunyai skor PDCAS sama dengan 1 ok Nutrilite high protein ini mengandung skor PDCAS sama dengan 1 PDCAS sama dengan 1 itu adalah nilai maksimal itu maksudnya adalah skor terkoreksi asam amino acidnya yang bisa diserna dan mudah terserap oleh tubuh kemudian disini coba kita perhatikan ya tipe diet kita yang tadi saya ada pernah ada ningung sedikit ya ada orang yang gagal diet itu karena salah tipenya salah dietnya tadi sini bisa ada skornya bisa berhasil itu ya coba ya nilai sendiri-sendiri beda-beda ya kalau misalkan skor totalnya adalah di bawah 60 berarti dietnya adalah tipe karbo ya tipe diet karbo kalau yang sama dengan 60 yang pas-pas saat coba amatilah lingkar perut kita fisra fatnya nah kalau untuk tipe fat sensitif atau diet lemak itu berarti kurangilah makanan yang berlemak maksimalnya ada 30% dari jumlah makanan kita kalau untuk yang tipe cup sensitif atau diet karbo itu karbohidratnya adalah berpisah 30-40% saja dalam satu hidangan kita jadi harus kita benar-benar mengenal ya apa sih diet kita yang tepat untuk tubuh kita supaya kita tidak mudah gagal dalam diet dan disini ada beberapa ya contoh asupan eh agen kita ya jadi bisa disini ini coba masing-masing lihat sendiri kalau untuk yang diet karbo dan diet lemak itu berbeda-beda konsumsinya dan yang selanjutnya adalah produk nilai green trim itu adalah produk yang khusus dirancang untuk membakar yang bantu membakar lemak terutama area perut dan pinggang fisra fat itu kenal dengan kandungan IGCG ya teknologi green select metosome sangat mudah untuk membakar lemak terutama di area perut dan pinggang juga ini mengandung fucosanthin dari alga coklat yang bisa meningkatkan metabolisme pembakaran lemak tubuh kita dengan green trim kita melengkapi gaya hidup sehat dan program pengelolaan berat badan ya perlu dicatat kalau mengkonsumsi green trim saja tanpa ada aktivitas atau olahraga juga tidak efektif jadi semuanya harus juga dibarengi dengan yang namanya olahraga atau aktivitas kalau untuk yang diet karbo disarankan mengkonsumsi noreka broker itu ada mengandung fase lomain fase lomain ya terbuat dari white kidney bean dan tauci dari kacang kedelai jadi cara konsumsi adalah gunakan sebelum makan tinggi karbohidrat untuk membantu menghambat penyerapan karbohidrat kita sebelum makan yang tinggi karbohidrat kita konsumsi kita punya dulu ya kak broker ini coba menghambat ban memang hambat penyerapan kalori karbohidratnya ini bisa diilustrasi ya yang C1 adalah fase lomain dan C2 atau C kalau fase lomain itu bekerja di alfa amylase kemudian kalau tauci di alfa gluposidase di pasul amin mampu mencegah kerja enzim pemecah pati-patian dalam lambung sedangkan tauci mampu mencegah kerja enzim pemecah gula dalam usus kemudian yang setelah adalah high fiber serat dari Nutrilite itu berbentuk serbu di dalam satu saset ada empat gram seratnya terdiri dari serat larut dan serat tidak larut tidak mengandung rasa terbuat dari ekstrak kori yang mengandung inulin yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan bisa rangka adalah satu sampai dua saset perharinya eh demikianlah info kesehatan khususnya mengenai diet semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga di tahun ini tidak gagal lagi salam sukses sekian dan terima kasih selamat menikmati